Kalo kalian liat sih dari warnanya ini ya, favorit aku Wuh Cantiknya Kalo misalnya kalian mau beli, harganya segini Dan kalian bisa langsung klik link di description box Aku udah taro buat kalian Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Roto Delia, dan di video kali ini Aku akan swatch and review Implora Lip Velvet yang lumayan highly requested juga di channel aku Kalo kalian penasaran, tonton terus sampe akhir ya Sebelum kita ke videonya, don't forget to like, subscribe, dan aktifkan bell notifikasi channel aku Supaya kalian gak ketinggalan info terbaru seputar skincare dan juga makeup Jadi contohnya, aku udah punya video banyak Bisa kalian tonton aja Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Nah kita bahas dulu packagingnya Jadi kalo misalkan dari packagingnya, jujur ini kayak bagus banget gitu kan Jadi dia tuh doff finish gitu buat badannya Atasnya kayak plastik putih gitu Kalo aplikatornya, dia tuh tipe yang pipih Aku tuh kayaknya ini baru pertama kali deh aku punya aplikator pipih kayak gini Aplikatornya tuh yang pipih Kan biasanya aplikator tuh bulet ya, ini tuh pipih gitu Dan pas aku swatch, pas aku nyobain sih kayak lembut banget gitu Jadi enak sih aplikatornya Pokoknya misalkan kalian liat, dia tuh finishnya gak yang matte ya, tapi lebih ke velvet Terus kalo misalkan baru pertama-tama apply nih, dia tuh ada sedikit guasi gitu Kayak gini Cuma nanti seiring dengan berjalannya waktu, dia tuh bakal kayak tone down gitu Jadi beneran powdery finish gitu Nanti aku liatin deh finishnya kayak gimana Cuma emang agak lama, jujur Jadi dia tuh velvet gitu Jadi powdery velvet gitu Nih aku liatin Tapi pertama kali kalian apply, dia tuh agak glossy Nanti kalian bisa liat Tapi setelah nunggu beberapa menit Ini nanti dia bakal velvet kayak gini Jadi gak matte ya, gak Huh, matte, tidak Dan feelnya itu ringan ya Kayak kerasa pake lipstick Cuman gak berat gitu Ringan, lightweight gitu Terus kalo misalkan aku kepoin instagramnya Sebenernya dia ada vitamin E-nya Jadi insya Allah gak bakal ngeringin Aku belum tes juga seharian soalnya ini juga masih first impression aku Dan dia ada kandungan omega 3, 6, 9-nya Jadi dia bisa repair damaged skin Atau memperbaiki kulit Memperbaiki kulit bibir ya Maksudnya kulit bibir yang rusak Jadi repair damaged skin Kalo misalkan kalian mau beli, harganya segini Dan kalian bisa langsung klik link di description box Aku udah taro buat kalian Itu kadang-kadang juga ada diskon sih Jadi langsung aja cek link di description box Oh iya aku lupa mention Jadi dia tuh ada Nanti aku mention sih di video Tapi dia tuh ada kayak Wanginya gitu Sedikit coklat Kayak coklat campur kopi gitu lah Tapi dominannya si coklatnya itu Apakah ganggu? Gak juga sih Cuman kayak Biasa aja Iya Oke kita langsung aja ke swatchnya Nah ini dia warna asli bibir aku Jadi kalo misalkan lipstick itu beda bibir Kadang-kadang beda ya Warna yang keluar Jadi bibir aku tuh Yang pucat gitu Terus ada sedikit hitam-hitamnya di pinggiran Kita langsung aja ke shade pertama Anes Gak bagus ya Nih ya Jadi tuh dia tuh kayak Lembut banget Alikatarnya Ini aku udah apply kan Cuman menurut aku tuh Warna yang anes ini Pinggiran hitam aku tuh masih keliatan Liat ke? Jadi aku bakal coba Sekali lagi ya Misalkan disini nih Liatan aku Eh lumayan gak ya kok Tuh Lumayan gak? Nah ini dia shade Anes Kita ke shade berikutnya Serenity Agak ini kan Agak Beach gitu Ini aku zoomin dulu Udah Aku ngerasa Cover yang ini lebih bagus sih Daripada yang anes tadi Kayak Liatan ketutup gitu tuh Jadi hitam-hitam aku tuh gak gitu keliatan Cuman aku tuh emang kebiasaan Suka Gini Jadi gak apa-apa ya Kalo diliat-liat sih Dari warnanya ini ya Favorit aku Wuh Cantiknya Nah ini Seperti yang aku bilang Dia tuh shadenya Agak orange gitu kan Agak peach Agak orange Cuman yang terang Yang fresh banget gitu loh Kayak Bagus kan Aduh jujur aku suka banget Bagus deh Nah ini dia Shade Ceramity Kita ke shade berikut Berikut Kita ke shade Kita ke shade berikutnya Fearless Langsung aja ya Ini aku agak seneng Karena Namanya kayak album Taylor Swift Dia warnanya Chocolate ya Nah yang ini baru nih Coveragenya tuh Kerasa langsung Kayaknya ini Besaran dia deh Nah ini dia Shade Fearless Ini dia Shade Naive Warna dia Gak beda jauh ya Sama yang sebelumnya Si Fearless Cuman aku merasa Warna dia tuh Lebih Lebih gelap gitu Lebih Rich gitu Lebih Ada orange Ada Merah Kalo yang tadi tuh Kayak Batangan coklat gitu Tapi kalo yang ini tuh Kayak ada hint Orangenya Di aku ya Gak tau Kalau di kalian Ini ya Bisa kalian lihat sendiri Warnanya tuh Kayak yang coklat Cuman ada kayak hint Merahnya sedikit gitu Hint merah Orange Cuman memang Agak mirip Sama si Fearless Tadinya Cuman kalo misalnya Kalian emang Prefer yang coklat Aku saranin Belinya yang Fearless Tapi kalo misalkan Kalian pengen yang sedikit Merah bata Tapi ini gak merah bata ya Coklat Ada merahnya sedikit Ini kalian bisa beli Yang naif Shade berikutnya Extrovert Aku tadi udah coba swatch Jadi dia tuh warnanya Yang mouth gitu Tapi mouthnya itu Ungu cenderung abu Di aku Hampir mirip Sama bagian tergelap Bibir aku ya Warnanya Tuh bahkan kayak Ngeblendnya tuh Perfectly gitu loh Sama bibir yang Hitam aku Jadi Agak gelap Ini dia Shade Extrovert Shade terakhir Yang paling gelap Ini Attractive Kayak sedikit Merah wine gitu Ini dia Shade Attractive Personally Not my color Mungkin kalian juga tau Aku sukanya tuh Lebih ke warna Orange-orange gitu Sedangkan yang ini tuh Warnanya kayak Merah Merah pampir ya Apa sih namanya Pokoknya merah Yang deep gitu loh Tapi ada Hin ungunya Jadi kayak Merah wine Nah tapi aku sensing Dia tuh bakal bagus banget Buat ombre Jadi kita coba aja ya Buat ombre Untuk ombre-nya Aku bakal pake dua kombinasi ini ya Buat base-nya Aku pake yang honest Dan buat Dalemnya aku pake yang attractive Jadi Shade yang paling terang Dan shade yang paling gelap Ini aku pake dulu Yang shade honest Buat base-nya Base-nya udah Sekarang kita bakal pake Innernya Innernya yang warna attractive Udah keliatan ga sih Keliatan kan Aku pake sedikit lagi Biar lebih keliatan Enaknya Kalo Lipstick yang bukan matte Gini Itu tuh Kakal bagus banget Di ombre-nya Karena gampang Di blend-nya gitu Sedangkan kalo lipstick yang Matte gitu kan Kadang-kadang udah terlanjur Kering gitu kan Jadinya susah di Blend-nya Cuman Kalo kayak gini Enaknya Bagus Buat di Ombre-in Cantik banget Nah ini dia Hasilnya kalo Di ombre-in Kalo kalian mau Nambah bagian yang Tengahnya lagi Itu bisa banget juga Kayak gini ya Oke I think that's all For today's video Semoga video ini bermanfaat Tulis dong di kolom komentar Kalian paling suka shade apa Kalo aku Shade yang lagi aku pake Yaitu Serenity Kalo kalian suka sama videonya Don't forget to like Subscribe Dan juga tonton video Apa yang lainnya ya Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye